Kalau tadi ditanyakan, sebetulnya kapan sih pembahasan soal lapas? Pembahasan soal lapas kita lakukan setiap kali kita melakukan rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja, itu pasti persoalan lapas ini pasti muncul di rapat-rapat kita. Karena persoalan lapas yang kita hadapi, kalau sekarang istilahnya itu adalah persoalan klasik, itu ya overcapasitas, karena penyelesaian overcapasitas itu tidak hanya diselesaikan dengan sekali langkah saja, karena persoalan ini menjadi persoalan yang sangat komplek ketika kita akan mencari jalan keluar overcapasitas ini. Nah, ini masa sidang kali ini sebetulnya dalam minggu ini pun sebetulnya kita ada seharusnya ada penjatelan untuk melakukan rapat kerja dengan Pak Menkumham. Kemarin itu kita ada rapat kerja dengan Pak Menkumham itu karena ada prioritas rancangan undang-undang yang perlu kita selesaikan dan kemudian disahkan, Alhamdulillah sudah selesai, itu tentang kerjasama kita dengan Rusia untuk penyelesaian kasus-kasus bidana. Dan rencananya dijadwalkan dalam minggu depan sebetulnya. Namun ketika kita mengalami bencana besar seperti ini, kita menunggu dari pimpinan DPR dan menunggu dari mitra, artinya Pak Menkumham atau Kemenkumham untuk kita menjadwalkan kembali kapan rapat ini segera dilakukan. Karena memang sekarang ada bencana besar seperti ini, ini menjadi pentingnya kita segera melakukan rapat kerja ini. Demikian Mas Indra. Berarti akan ada evaluasi besar terhadap kinerja Menkumham atau juga terhadap dirjen PAS? Tentu, karena ini kan menjadi persoalan besar yang kemudian kita harus berduka dengan meninggalnya saudara kita warga binaan yang jumlahnya terakhir 44 yang informasinya ke kami, walaupun sebetulnya secara formal belum ada, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Harul Anah, belum ada hasil investigasi yang dilakukan, itu laporannya ke kami sebagai Komisi Tiga, itu memang belum ada, sehingga kami pun belum bisa memberikan statement atau komentar terlalu jauh soal bencana atau kebakaran lain itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!